Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian jumpa lagi bersama saya Ahyan Arief kali ini saya akan mereview salah satu aplikasi yang cukup membantu saya selama ini dalam jual beli online aplikasi yang saya maksud adalah aplikasi cek ongkos kirim atau cek ongkir jadi untuk menginstallnya silahkan buka di aplikasi playstore atau google play kemudian anda ketikkan cek ongkir nah disini aplikasinya bernama cek ongkir jnetikipos wahana dan lain-lain kemudian pastikan developernya adalah og studio silahkan install ya karena saya telah menginstallnya silahkan saya langsung buka saja ya inilah penampilan dashboard atau di halaman depan daripada aplikasi cek ongkir ini untuk fitur yang utama yang paling sering saya gunakan adalah cek ongkir dan lacak kiriman misalnya kita akan mengecek ongkos kirim ini ada iklan kalau di iklan silahkan ditutup ya misalnya saya mencoba mengecek ongkos kirim dari kota Jakarta Jakarta misalnya Jakarta pusat ke kota Makassar ya Makassar kota kemudian disini silahkan cantukkan beratnya dalam satuan gram jadi sini 1000 gram berarti satu kilo berapa per kilonya kita coba cek ya silahkan pilih jasa pengiriman atau expedisi yang anda gunakan misalnya jne jnt apakah jne jnt bisa kita mengeceknya sekaligus bisa juga atau kita mengeceknya satu-satu misalnya saya pilih jne kita cek ongkos kirimnya nah ini adalah ongkos kirimnya jne oke kemudian disininya jne reguler kemudian jne yes jadi tarifnya berbeda-beda jne oke 40.000 kemudian rake reguler 43 kemudian yes 75.000 ya kita juga bisa mengecek ongkos kirim untuk beberapa ekspedisi atau jasa pengiriman misalnya saya pilih jnt tiki kemudian pos ya kita langsung cek saja dan inilah ongkos-ongkos kirim dari Jakarta Jakarta Pusat ke Makassar sangat mudah dan cukup akurat aplikasi ini untuk pengecekan di samping Anda juga bisa mengecek pengiriman ke kota lain di luar Indonesia misalnya kita pilih Jakarta Pusat ke Brunei Darussalam berapa misalnya kita pilih pos kita cek ongkos kirimnya ya ini adalah ongkos kirim dari Jakarta ke Brunei Darussalam selanjutnya fitur utama yang kedua adalah lacak pengiriman misalnya kita telah mengirim barang dan kita sudah memiliki nomor resi barang yang telah kita kirim silahkan masukkan nomor resi tadi saya mengirim barang dengan nomor resi ini melalui jnt saya copy kemudian saya coba lacak dimana posisi barang tersebut sekarang atau update terakhir kita hapus ya ini adalah nomor resinya kemudian kita pilih jasa pengirimannya jadi saya menggunakan jnt kemudian kita lacak ya inilah posisi terakhir barang yang telah saya kirim update posisi terakhir barang yang telah saya kirim yaitu barang sudah diterima di kota tujuan nah itulah jadi aplikasi ini sangat membantu bagi anda yang menggeluti bisnis online maupun offline oke rekan-rekan sekalian demikianlah review saya tentang aplikasi cek ongkos ini semoga bermanfaat bagi kita semua jika ada pertanyaan kritik atau saran silahkan cantumkan di komentar bawah jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaatnya saya Ahyan Arief terima kasih atas perhatian anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati